Sedeka adalah bentuk ibadah dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Sedeka bisa dalam bentuk apapun asalkan memiliki nilai dan manfaat bagi penerimanya yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran, sedekah memiliki dalil tersendiri yang banyak ditekankan oleh Allah. Sedeka yang ikhlas dan niat yang baik tentu akan mendapatkan banyak pahala dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah dalil-dalil mengenai sedekah di dalam Al-Quran. 1. Perintah membelanjakan harta di jalan Allah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Membelanjakan ini berarti jangan sampai apa yang kita belanjakan dan kita keluarkan di jalan Allah sampai menzalimi orang lain atau menyiksa diri kita sendiri. Belanjakanlah sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, dan jika ada harta berlebih maka jangan lupa untuk menunaikannya sesuai dengan kebutuhan orang yang tidak mampu. Perintah Allah adalah kita harus menjadi halifah fil-ard di dunia ini. Artinya, kita memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perintah Allah dengan cara memakmurkan bumi dan mensejahterakannya. Untuk itu tanggung jawab kita untuk memberikan sedekah pada yang membutuhkan. 2. Perintah menyuburkan sedekah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekampiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah memerintahkan untuk manusia menyuburkan sedekah dan menghapuskan riba. Hal ini dikarenakan riba adalah jalan yang menyinsarakan, menyulitkan, dan menzalimi orang lain. Untuk itu, riba adalah sesuatu yang diharamkan. Sedangkan sedekah justru adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah. 3. Menafkahkan rezeki yang baik. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari, kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Quran Surat Ibrahim ayat 31. Allah memerintahkan manusia untuk menafkahkan rezeki dengan baik. Menafkahkan sebahagian rezeki yang baik ini adalah dengan cara melakukan sedekah. Sedekah yang baik tentu dilakukan dengan istiqomah, bukan hanya soal besarnya. Untuk itu, sedekah walaupun sedikit namun dilakukan dengan konsisten tentunya adalah hal yang disukai oleh Allah Ta'ala. Apalagi jika sedekah bernilai besar dan istiqomah, tentu di mata Allah terdapat nilai lebih, yaitu pahala yang sangat besar. Semoga dengan ibadah sedekah di bulan Ramadan ini bisa mencapai tujuan sesuai dengan fungsi agama. Sedekah bukan hanya dengan memberikan harta, tapi lebih dari itu, memberikan makna bukan hanya pada orang lain tapi bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat untuk saling mengingatkan di antara kita tentang keutamaan sedekah, apalagi ini bulan Ramadan tentunya. Oke guys, selamat bersedekah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!